Rasul menyebut putrinya Fatimah ini sebagai bidadari manusia Allahu Akbar Hauro insia Karena itu setiap Rasul rindu surga Yang diperoleh Rasulullah adalah Fatimah Rasul mengungkapkan juga untuk putrinya Bahwa manusia yang pertama masuk surga ialah Fatimah Dalam beberapa riwayat disebutkan Bahwa Rasulullah s.a.w. menyebutkan hadis macam ini Hadis macam ini Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Awalu syaksin yadkhulul jannata Fatimah Ini bisa dilihat dalam mizan al-itidah al-zahabi Kita bisa menemukan Awalu syaksin yadkhulul jannata Fatimah bintah Muhammad Hadis disebutkan lagi riwayat Imam Ali Rasul bersabda Kelak putriku Fatimah dibangkitkan Dengan penuh kemegahan Bermacam-macam hiasan dimiliki Sehingga seluruh ahli mahsar Akan melihat kemegahan yang dimiliki oleh Fatimah Kita mungkin dalam ibadah kita Minggu lalu kita katakan Ada orang ibadah mengharapkan surga Itu satu harapan yang besar Semua kita ingin surga Kalau kita mau tahu bahwa Orang yang pertama masuk surga siapa? Fatimah Apa tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan Rasul manusia pertama yang memasuk surga? Tidak Karena Rasul dan Ahlul Bid ini adalah Nafsin wahidah Seperti Quran menyebutkan Antara Imam Ali dengan Rasulullah Wa anfusana Wa anfusaku Hadis yang amat populer Diriwayatkan oleh buku-buku Bahwa kelak di hari kiamat Ketika seluruh ahli mahsar Kumpul Dari mulai Adam sampai akhir manusia Disana akan ada teriakan Ya ahlul jama' Wa firiwayat Ya ahlul mahsar Guzzu abu sahurakum Fa inna Fatimata Binta Muhammad Tejuzu sirat Hei penduduk mahsar Pejamkan mata kalian Fatimah putri Muhammad Akan melewati sirat Tapi anehnya Fatimah ketika sampai Di pintu surga Ketika Rasul masih membagikan Kawtharnya dan bermacam-macam Ketika Siti Fatimah masuk Di pintu surga Persis depan pintu Fatimah menolak ke belakang Assalamualaikum Langsung ada teriakan Atas perintah Allah Ya Fatimah Ya bintah habibi Ma iltifatuki Wa qad amartu biki Ila jannati Hei Fatimah putri kekasihku Kenapa engkau menoleh Setelah aku perintahkan Agar engkau masuk surga ku Kata Fatimah Aku ingin melihat Kedudukanku di sisimu Di hari ini Ya Allah Sahutan Allah Hey Fatimah Salitutai Wasfa'i tusfa'i Hey Fatimah Mintalah Dikabulkan permintaan Berilah syafa'at Berapa siapa yang kamu Gendagi Diizinkan syafa'atmu Al-Imamul Baqir Meriwayatkan Demi Allah Datukku Denekku Fatimah Kata Bagir Pergi mengambil Pecintanya Dan orang-orang yang Mengikutinya Semua pecintanya Diselamatkan Dari api neraka Bahkan yang Berbuat Baik Kepada Anak cucunya Diselamatkan Setelah selesai Baru ada Perintah Dari Allah Malaika Untuk berkata Siapa yang Pernah Berbuat baik Kepada Keturunan Fatimah Maka hari ini Selamatkan semua Yang pernah Beri minuman Pada turunan Fatimah Pernah memberikan Makanan Pernah memberikan Pakaian Pernah berbuat Apapun Berikan untuk Putri Fatimah Dan selamatkan Dari api neraka Ini kemudian Kita bisa menemukan Ketika Rasul Bertanya Taukah kalian Kenapa Putriku Dinamakan Fatimah Di depan Para sahabatnya Sekali Di depan Imam Ali Sendirian Semua orang Berkata Allah yang Rasul Mengetahui Kata Rasulullah Karena Allah akan Menjauhkannya Dan keturunannya Dan pecintanya Dan pengikutnya Dari api neraka Karena itu Kemudian Mencintai Fatimah Dan keturunan Fatimah Adalah Fardhun Min Allah Sebagaimana Yang Allah sebutkan Aku tidak minta Apa Kata Rasulullah Al-Quran yang Mengatakan Kecuali Cintailah Keluarga Ketika Ditanya Siapa Kerabatmu Yang harus Cintai Fatimah Waba'luha Wabnah Ini yang Allah sebutkan Inna A'tainakal Kawthar Semua yang Berkaitan Untuk Zahra Kawthar Kathir Dan semua Untuk Zahra Di hadapan Allah Kalil Yang diberikan Untuk umatnya Dan pecintanya Kita bisa Menemukan Bahkan Dalam Tarikh Bagdadi Tarikh Bagdadi Bisa dirujuk Rasul Pernah Bercerita Begini Sallallahu Alayhi Wa'alaik Ketika Aku Mi'raj Kata Rasulullah Aku Pergi Kedepan Pintu Surga Aku Melihat Di depan Pintu Surga Tertulis Kalimat Waktu Kutip Saya Bacakan Dibayatnya Alin Nabi Sallallahu Alayhi Wa'alaik Indama Uraj Bi Ila Sama Urij Bi Ila Sama Fi Til Kal Layla Ru'aytu Babal Jannah Kutip Alayha La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Ali Habib Allah Al-Hasan Wal-Husin Sofwatullah Fatimah Khiyaratullah Ala Baghidihim Laknatullah Rasul yang bersabda Rujukannya Di kitab Tarikh Baghdad La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Ali Kekasih Allah Hassan Dan Husin Pilihan Allah Fatimah Pilihan Allah Kutukan Dan Laknat Allah Bagi Yang Membenci Mereka Allah Meminta Untuk Kita Cintai Qulla As'alukum Alahi Ajra Illal Mawaddat Fil Qurban Kemudian Kita Tidak Memberikan Ini Minta Rasul Malah Mencintai Maka Kita Tidak Memperoleh Memang Kecuali Hanya Lahmat Dari Allah Karena Itu Syafi'i Imam Syafi'i Menyebutkan Dalam Beberapa Bet Syairnya Bahwa Mencintai Kalian Wahai Keluarga Muhammad Merupakan Kewajipan Dalam Al-Quran Allah Telah Turunkan Cukup Mulia Bagi Kalian Wahai Ahlul Baid Bahwa Salat Tanpa Menyebut Kalian Tidak Diterima Bahkan Dalam Kitab Al-Kawthar Dalam Kitab Kawthar Ketika Menceritakan Menukil Dari Kitab Dari Karangan Al-Bayhaji Ketika Menukil Manakib Imam Syafi'i Ditulis Dalam Buku Itu Orang Berkata Kepada Syafi'i Kenapa Banyak Orang Tidak Mampu Dan Tidak Mau Mendengar Kalau Ada Orang Menyebutkan Kemuliaan Ahlul Baid Mereka Tidak Senang Mendengarkan Kenapa Wahai Imam Syafi'i Kalau Banyak Orang Ini Tidak Mampu Tidak Mau Mendengarkan Bahkan Risau Kalau Mendengarkan Ada Orang Menceritakan Kemuliaan Yang Dimiliki Ahlul Baid Kalau Ada Orang Menceritakan Kemuliaan Ahlul Baid Wahai Imam Syafi'i Orang Berkata Jangan Tinggalkan Jauhkan Ini Rafi'i Syi'i Imam Syafi'i Ketika Dilaporan Laporan Ini Beliau Mengungkapkan Beberapa Bid Syi'i Antara Lain Beliau Berkata Kalau Rasul Rasul Dan Fatimah Yang Suci Bersih Orang Akan Berkata Jauh Ini Adalah Omongan Orang Si'ah Rafi'i'i Aku Berlindung Dari Allah Kata Syafi'i Dari Manusia Manusia Yang Menganggap Semacam Ini Kalau Kita Menyebutkan Kemuliaan Fatimah Kalau Ada Orang Menyebut Kemuliaan Ahlul Bait Menyebut Kemuliaan Fatimah Maka Cuman Menyambung Ris dan Rasul Karena Rasul Dalam Ahadis Beliau Yang Menyampaikan Semua Kemuliaan Ini Dan Kenapa Rasul Menyampaikan Karena Rasul Mendapat Tugas Dari Allah Agar Umat Ini Mencintai Mereka Karena Hanya Dengan Cinta Mereka Akan Selamat Kita Mungkin Sering Mendengarkan Atau Melihat Di rumah Rumah Banyak Ditempelkan Syir Dari Farazdaq Ketika Memuji Ali Zainal Abidin Salah Satu Raja Bani Umayyah Ketika Mau Tawaf Ketika Mau Cium Hajar Aswad Gak Mampu Maka Dia Diberi Kursi Duduk Menunggu Orang Selesai Banyaknya Orang Waktu Dia Duduk Gak Lama Jalanlah Ali Zainal Abidin Sajjad Alayhis Salam Dengan Cahaya Dan Wajah Cucur Rasulullah Ketika Beliau Lewat Semua Orang Minggir Langsung Memberikan Untuk Langsung Mudah Mencium Hajar Aswad Si Hisham Murka Melihat Ini Siapa Dia Ini Padahal Dia Tahu Ali Zainal Abidin Farazdaq Dibawanya Kata Farazdaq Kalau Kamu Tahu Aku Tahu Ini Putra Fatima Dalam Syiir-syiir Panjang Sampai Farazdaq Mengatakan Ini Dari Satu Keluarga Mencintai Mereka Wajib Membenci Mereka Kofor Mendekati Mereka Satu-satunya Jalan Untuk Memperoleh Keselamatan Kalau Dihitung Penghuni Arut Penghuni Bumi Maka Mereka Orang-orang Yang Paling Bertakwa Kalau Mau Ditanyakan Siapa Manusia Paling Mulia Maka Mereka Orang-orang Yang Paling Mulia Beliau Makhluk Allah Pertama Yang Masuk Surga Rasul Kembali Rasulullah Sayyid Wujud Rasul Sallallahu Aleyhi Wa Aleyh Yang Telah Mendapat Semua Pujian Dari Allah Kalau Rindu Surga Hanya Mencium Zahra Rasul Yang Begitu Mulia Mendapatkan Semulia Semua Kemuliaan Dari Allah Coba Apa Ungkapan Beliau Terhadap Putrinya Ketika Seti Fatimah Kawin Dengan Imam Ali Dan Diantarkan Ke rumah Imam Ali Yang Hari Itu Rumah Imam Ali Itu Cuma Namanya Kamar Karpetnya Adalah Ar-Ramal Pasir Di ujung Kamar itu Ada Kayu Untuk Menyentelkan Baju Beliau Dan Pedang Dan Itulah Rumah Beliau Keesokan Harinya Rasulullah Datang Menyambangi Putrinya Fatimah Waktu Hari Pernikahan Rasulullah Sudah Menyampaikan Semua Sama Imam Ali Antara Lah Ini Titipan Allah Dan Titipan Rasul 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 Allah Keesokan Harinya Datang Dalam Satu Riwayat Setelah Tiga Hari Baru Datang Menyambangi Rasul Allah Kemudian Membawa Susu Untuk Diberikan Pada Putrinya Rasul Allah Tidak Tidak Kuat Pistal Hamal Rasulullah Dengan Fatimah Ketika Rasulullah Memberikan Susu Pada Fatimah Apa Ungkapan Beliau Ungkapan Seorang Ayah Yang Paling Mencintai Putrinya Atas Perintah Allah Minumlah Wahai Putriku Fatimah Ayahmu Sebagai Tebusan Untukmu Adakah Manusia Lebih Mulia Dari Ini Rasul Saya Jil Wujud Belum Lagi Perkali Kali Aisyah Menyaksikan Demi Allah Aku Melihat Fatimah Adalah Orang Yang Paling Dicintai Oleh Ayahnya Kalau Datang Ke Rumah Ayahnya Rasulullah Bangun Mencium Tangan Fatimah Salam Allah Ya Adakah Makhluk Yang Paling Dicintai Rasulullah Selain Sahra Kemudian Adakah Orang Sampai Bisa Ketemu Rasulullah Tanpa Mencintai Sahra Tanpa Mencintai Keturunan Sahra Rasul Sendiri Bersabda Setiap Orang Yang Berbuat Baik Kepada Keturunanku Keturunan Sahra Dan Belum Dibalas Di Dunia Aku Akan Membalas Di Akhirat Jangan Jangan Ada Orang Punya Utang Jangan Ada Orang Punya Utang Di Hadapan Rasulullah Disebutkan Kelak Ketika Dimasar Juga Rasul Berkhutbah Rasul Berkhutbah Dihadapan Manusia Eh Siapa Yang Masih Punya Minnah Aliyah Ada Yang Masih Punya Hutan Dan Sesuatu Dariku Belum Kuberikan Sekarang Akan Kuberikan Semua Makhluk Teraya Fidaka Abauna Wa Umah Tunah Untuk Kami Tembuskan Jiwa Kita Jiwa Ayah Ayah Kita Ibu Kita Kita Yang Punya Utang Padamu Ya Rasulullah Tidak Kalau Ada Marang Orang Dari Kalian Yang Pernah Berbuat Baik Kepada Keturunanku Di Dunia Belum Kubalas Sekarang Akan Kubalas Fatima Zara Kalau Ingin Mendapat Ridha Allah Melalui Fatima Mendapat Hub Allah Melalui Fatima Mendapat Kasih Sayang Allah Melalui Fatima Semua Inilah Yang Disabdakan Rasulullah Wallah Allah Ardha Hatta Tardai Wallah Allah Ardha Hatta Tardai Wallah Allah Ardha Hatta Tardai Aku tidak Rela Sebelum Kau Rela Wahai Fatima Pintu Pintu Adalah Pintu Yang Ketika Kita Masuk Rumah Itu Harus Menghormati Karena Itu Perintah Allah Fi Buyutin Azin Allah Anturfa Dan Kalau Kita Melihat Allah Semua Masa Kehidupan Fatima Ini Masa Cobaan Semenjak Beliau Kecil Melihat Ayahnya Diganggu Ketika Menyampaikan Perjuangan Rasulullah Telah Melihat Bagaimana Rasulullah Fatima Menyaksikan Bagaimana Rasulullah Sujud Diberi kotoran Yang Membersihkan Fatima Mulai Tumbuh Kecil Melihat Semua Problem Demi Ayah Suatu Hari Rasulullah Kembali Dari Perperangan Karena Kalau Pergi Luar Kota Rumah Pertama Ialah Yang Dihantari Adalah Rumah Fatima Ketika Fatima Membuka Pintu Menyambut Ayahnya Fatima Menangis Kata Rasulullah Kenapa Menyebabkan Kamu Nangis Kata Fatima Aku Melihat Engkau Ya Rasulullah Nampak Letih Dari Wajahmu Nampak Nampak Capek Dan Luka Luka Yang Ada Padamu Ini Katanya Rasulullah Hai Fatima Ketahuilah Misi Yang Dibawa Oleh Ayahmu Ini Akan Kelak Tersebar Kepada Seluruh Dunia Dan Kita Harus Sabar Menyampaikan Da'wah Ini Rasul Sallallahu Alihi Wali Semua Yang Berkaitan Dengan Zahra Akan Besar Nanti Di akhir Pembicaraan Saya Akan Sampaikan Hadiah Rasulullah Untuk Zahra Yang Berbentuk Tasbih Zahra Yang Amat Terkenal Semua Yang Berkaitan Dengan Zahra Asma Binti Umes Pernah Mendapat Penghargaan Besar Dari Rasulullah Sallallahu Alihi Asma Binti Umes Itu Yang Merawat Zahra Dan Sebelumnya Asma Binti Umes Bersama Khadijah Al-Kubra Ibu Fatima Fatima Kalau lahir Lima Tahun Setelah Rasul Jadi Nabi Maka Ketika Wafat Ibunya Fatima Baru Umur Lima Tahun Atau Enam Tahun Khadijah Ketika Sakit Beliau Berkata Pada Rasulullah Ada Tiga Hal Yang Harus Kusampaikan Kepadamu Wahy Kekasih Allah Rasulullah Dengan Tetesan Air Mata Yang Pertama Maafkanlah Aku Aku Sebagai Istrimu Belum Bakti Kepadamu Khadijah Allah Yang Menghabiskan Semua Hartanya Untuk Rasulullah Siap Dibaikot Semua Orang Demi Rasulullah Kedua Aku Titipkan Kepadamu Putriku Ini Fatima Yang Ketiga Aku Tidak Bisa Sampaikan Depanmu Langsung Aku Melalui Putrimu Fatima Dalam cerita yang sering saya sampaikan Ternyata Siti Khadijah Minta Melalui Fatima Untuk Mintakan kepada Ayahnya Serban Yang biasa Beliau Pakai Untuk Kafan Beliau Ketika Wafat Setelah ini Rasulullah Keluar Khadijah Menangis Menangis Didatangi oleh Asma Hei Khadijah Apa yang kamu Takutkan Kamu Istri Rasulullah Malaikat Berkali-kali Menyampaikan Salam Allah Untukmu Suamimu Adalah Makhluk Allah Yang Termulia Berkali-kali Menyebutkan Mengenai Surga Yang Menantimu Kata Khadijah Aku Percaya Pada Ketentuan Allah Cuman Yang Menyebabkan Aku Menangis Wahai Asma Adalah Putriku Fatima Yang masih Lima Kecil Ini Hei Asma Aku Melihat Setiap Wanita Ketika Kawin Pasti Ibunya Mengantarkan Karena Anak Gadis Ketika Kawin Ada Hal-hal Yang Tidak Mampu Disampaikan Dari Orang Lain Dia Mencari Ibunya Asma Alangkah Kesiannya Fatima Hari Perkawinannya Telah Tiada Aku Kata Asma Demi Allah Aku Akan Menjadi Menggantikan Dirimu Di Hari Perkawinan Fatima Biasanya Gadis Itu Ketika Diberikan Di Rumah Suaminya Dia Belum Bisa Bicara Dengan Keluarga Suaminya Belum Kenal Dia Memerukan Ibu Yang Dinyampikan Sesuatu Khadijah Jauh Memikirkan Fatima Persis Di Hari Perkawinan Fatima Setelah Selesai Acara Fatima Dibawa Ke Rumah Imam Ali Rasul Berkata Kepada Yang Hadir Semua Keluarlah Biarkan Aku Dengan Putriku Menyampaikan Sesuatu Rasul Ketika Mau Berdoa Melihat Di Pojok Sana Ada Baju Tutupan Rasul Berkata Siapa Engkau Asma Berkata Aku Asma Rasulullah Tidakkah Sudah Kuberitahu Keluarlah Kalian Semua Jangan Ada Di Sini Kata Asma Demi Allah Aku Tidak Mau Melanggar Perintah Ya Rasulullah Tapi Aku Telah Berjanji Pada Ibu Fatima Khadijah Untuk Aku Antarkan Fatima Sampai Di Akhir Perkawinannya Ketika Mendengar Khadijah Dan Berbuat Baik Untuk Fatima Spontan Rasulullah Teriak Dan Mendoakan Asma Binti Umais Bermacam Macem Doa Karena Mengingatkan Pada Khadijah Dan Karena Melakukan Sesuatu Terhadap Putrinya Fatima Tersahra Semua Semua Terkait Pada Fatima Menjadi Besar Karena Itu Menyakiti Hati Fatima Juga Menjadi Besar Urus Hanya Di Adaban Allah Ada Satu Ingin Saya Sampaikan Terakhir Dalam Pembicaraan Saya Rasul Sallallahu Aleyhi Pernah Memberikan Sesuatu Kepada Zahra Dan Sesuatu Itu Akhirnya Menjadi Satu Pegangan Untuk Kita Pergi Menuju Kepada Allah Fatima Adalah Putri Muhammad Sallallahu Aleyhi Malamnya Hanya Tahajud Kiraatul Quran Bahkan Di akhir Wafatnya Beliau Hanya Membaca Al-Quran Di malam Harinya Apa yang Dilakukan Rasulullah Dilakukan Zahra Bazaatul Mustafa Kalbul Mustafa Ruhul Mustafa Di siang Harinya Allahu Akbar Di siang Harinya Beliau Tanpa Pembantu Beliau Yang Memasak Beliau Yang Menyapu Beliau Membasuh Membersihkan Baju-baju Anaknya Beliau Kalau Masak Menggeling Dulu Gandum Sampai Tangannya Luka Dengan Itu Rasulullah Pernah Masuk Melihat Dulu Bukan LPG Menyalakan Api Dengan Asap Rasulullah Pernah Masuk Baju Fatima Telah Kena Asap Ini Sementara Hassan Dan Husin Menangis Kemudian Beliau Menggeling Berkali-kali Rasulullah Ketika Masuk Rasulullah Nangis Rasulullah Hanya Berkata Ya Fatima Sabarlah Dengan Kepaitan Dunia Keindahan Akhirat Menunggu Untukmu Kemudian Rasulullah Berkata Wala Saufa Yutika Rabbuka Fatardo Suatu Hari Rasulullah Masuk Dan ini Rasulullah Saksikan Berkali-kali Suatu Hari Rasulullah Masuk Ke rumah Siti Fatima Menemukan Siti Fatima Dalam Keadaan Capek Di siang Hari Memasak Tangannya Juga Menggiling Ini Gantung Rasulullah Berkata Sabarlah Wahai Putri Berhentilah Kamu Rasulullah Mengambil Gantung Itu Dilemparkan Di gilingannya Batu Itu Spontan Batu Itu Keliling Sendiri Sampai Persis Jadi Tepungnya Setelah Setelah Diambil Rasulullah Berhenti Kata Rasulullah Uskuni Berhentilah Wahai Batu Dalam Kitab Fatima Minal Mila Ilal Istisyah Disebutkan Batu Itu Ketika Menggeleng Ini Dilisan Infosif Bertasbir Kepada Allah Dan Rasul Mendengarkannya Fatima Mendengarkannya Rasul Kemudian Berkata Berhentilah Setelah Selesai Saya Sering Ungkapkan Semua Yang Berkaitan Dengan Rasulullah Besar Dan Agung Berkaitan Dengan Zahra Berkaitan Ahlul Besar Ketika Rasul Berkata Berhentilah Terayak Batu Kilingan Itu Ya Menggeleng Gandum Di Timur Dan Sampai Barat Sedunia Ini Akan Kukiling Sebagai Taat Atas Perintah Allah Dan Karena Cinta Kepadamu Pernah Pernah Saya Sampaikan Ungkapan Habib Al-Habsi Li Amri Ta'i'ah Semua Makhluk Ini Berebut Untuk Mentaati Perintah Rasulullah Ya Rasulullah Walakin La Askun Hatta Tazmanali Ala Allah Al-Jannah Fafil Quran Ya Rasulullah Fattakun Nara Al-Lati Wa Qudu An Nasu Wal Hijara Ya Rasulullah Aku Tidak Mau Berhenti Sebelum Kamu Jamin Aku Untuk Di Surga Karena Dalam Al-Quran Ini Allah Sebutkan Api Neraka Itu Kayu Bakarnya Dari Manusia Dan Batu Apa Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Al-Ali Abshir Fa Innaka Min Ahjar Al-Jannah Fi Qasri Fatimah Zahra Kabar Gembirlah Langkau Karena Kamu Di Surga Di Istana Fatimah Berkali-kali Rasul Menyaksikan Fatimah Ini Dalam Keadaan Begitu Kadang-kadang Aneh Siti Fatimah Kerja Giling Masak Nyalakan Api Pembantunya Fiddah Duduk Hai Fatimah Orang yang Masuk Ini Pembantumu Kenapa Tidak Kerja Kata Fatimah Aku Telah Bagi Harinya Sehari Aku Sehari Dia Dan Hari Ini Bagianku Biar Dia Istirahat Putri Rasulullah Pintu Ridallah Pintu Hubbullah Suatu Hari Imam Ali Melihat Keadaannya Imam Ali Berkata Kepada Fatimah Hai Fatimah Coba Kamu Pergi Ke Ayahmu Mintalah Pembantu Untuk Meringankan Beban Jelas Ini Sebelum Fatimah Mendapat Fitbah Atau Ketika Punya Fitbah Pun Fitbah Banyak Istirahatnya Daripada Kerjanya Dan Itu Perintah Fatimah Karena Fatimah Menganggap Rumah Itu Surga Baginya Maka Dia Berkhidmat Untuk Putra Putranya Untuk Keluarganya Untuk Suaminya Dengan Senang Hati Pernah Saya Sampaikan Dalam Mengingati Wafat Zahra Sebelum Wafat Dalam Keadaan Sakit Detik-detik Mewafat Beliau Bangun Mencuci Bagju Hassan Dan Hussein Zainab Dan Umi Kulthum Kemudian Memasak Ketika Asma Teraya Fatimah Kamu Sakit Biar Aku Ingin Akhir Hariku Sebelum Aku Wafat Aku Telah Siapkan Makanan Untuk Anakku Dan Agar Mereka Telah Mendapatkan Baju Maju Mereka Bersih Suatu hari Fatimah Pergi Pada Rasulullah Puteri Rasulullah Rasulullah Bagi-bagi Bermacam-macam Di luar Orang dikasih Datang Puteri Rasulullah Salallahu Alayhi Alayhi Kalbuh Hati beliau Ruh Baza'atuh Ya Rasulullah Dalam Satu Riwayat Tiga Hari Datang Rasulullah Ingin Mengungkapkan Tidak Berani Mundur Rasulullah Tahu Ada sesuatu Sampai Rasulullah Tahu Datang Kamu Datang Ada Keperluan Apa Wahi Putri Ku Riwayat Lain Beliau Juga Diam Imam Ali Yang Menjawab Dia Datang Untuk Minta Pembantu Kepadamu Ya Rasulullah Karena Beliau Terlalu Capek Tangannya Ruka Kadang-kadang Menggeling Apa Kata Rasulullah Sallallahu Alih Fatimah Aku Akan Berikan Kepadamu Yang Lebih Mulia Dari Yang Kamu Minta Itu Pembantu Bahkan Pemberianku Ini Lebih Mulia Dari Dunia Dan Semuanya Apa Itu Wai Ayahku Kata Zahrab Kata Rasulullah Hai Putriku Fatimah Kalau Kamu Mau Tidur Ungkapkanlah 34 Takbir Tahmid 33 Dan Tasbih 33 Dan Akhiri Dengan La Ilaha Alhamdulillah Rasulullah Ini Khairun Laki Minah Dunia Wa Ma Fi Dalam Riwayat Yang Lain Ungkapkan Ketika Setelah Solat Dan Ungkapkan Ketika Mau Tidur Ini Yang Terkenal Namanya Tasbihuz Zahra Dengan Perbedaan Dalam Satu Riwayat Ada Tas Subhanallah Alhamdulillah Baru Allahu Akbar Riwayat Indah Halul Bet Yang Paling Populer Ialah Takbir Dulu Allahu Akbar 34 Baru Alhamdulillah 33 Tasbih 33 Dan Disempurnakan Seratusnya Dengan La Ilaha Alhamdulillah Muhammad Rasulullah Dengan Ada Riwayat Yuhi Wa Yumit Tila Akhir Tasbihuz Zahra Terkenalnya Ketika Hadiah Ini Menjadi Melalui Zahra Maka Hadiah Ini Menjadi Sesuatu Yang Besar Apa Kebesarannya Rasul Tidak Pernah Akan Memberikan Kepada Putrinya Kalau Bukan Sesuatu Yang Terbaik Dan Terbesar Karena Rasul Adalah Sebagai Sayyidul Anbiya Walmursalin Yang Diberikan Adalah Sayyidatun Nisaila Alamin Maka Pemberian Dari Yang Mulia Yang Agong Kepada Yang Mulia Dan Agong Juga Pasti Besar Pemberiannya Sehingga Al-Imam Ja'far Imam Bakir Pernah Meriwayatkan Ma'ubidallah Bishay'in Minat Tamjid Afdal Min Tasbihi Fatimah Walau Kana Syai'un Afdala Minhu Lanah Lahu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Alif Fatimah Kata Imam Bakir Tidak Ada Sesuatu Yang Kita Lakukan Untuk Menyembah Kepada Allah Lebih Mulia Daripada Tasbih Fatimah Karena Kalau ada Yang Lebih Mulia Dari Ini Pasti Akan Diberikan Rasulullah Kepada Fatimah Setelah Salat Dan Ketika Mau Tidur Al-Imam Al-Baqir Juga Meriwayatkan Kata Imam Ja'far Siapa Yang Bertasbih Tasbih Zahra 3-4 Takbir 3-3 Tasbih Tahmid 3-3 Tasbih Maka Kemudian Dia Minta Ampun Kepada Allah Semua Akan Diampuni Tasbih Ini Kata Imam Baqir Ungkapan Dilida Lilisan Cuman Seratus Tetapi Beratnya Dimizah Nilainya Seribu Tasbih Ini Mengusir Syaitan Waturzir Rahman Merelahkan Allah Imam Baqir Kemudian Berkata Imam Sadik Ya Ya Aba Harun Kepada Muridnya Inna Na'muru Sibyanana Bitasbihi Fatima Alaih Assalam Kama Na'murhum Bissalah Falzamhu Fa Innahu Lam Yalzam Min Lam Yalzam Hu Abdun Fasyaki Kata Imam Ja'far Hey Aba Harun Murid beliau Kami Memerintahkan Tasbih Zahra Kepada Anak-anak Kami Ini Seperti Kami Memerintahkan Mereka Untuk Melakukan Salat Maka Lakukanlah Tasbih Zahra Tidak Ada Seorang Hamba Melakukan Tasbih Zahra Kemudian Celaka Tidak Ada Imam Baq Imam Sadik Juga Berkata Siapa Yang Mengungkapkan Setelah Salat Mengungkapkan Tasbih Zahra Sebelum Merubah Posisi Kakinya Kemudian Mohon Ampun Bada Allah Akan Diampuni Alih Allah Desanya Al-Imam As-Sadiq Meriwayatkan Siapa Yang Sebelum Mati Mengungkapkan Tasbih Zahra Dihitung Alih Allah Minad Zakirin Diampuni Dosanya Oleh Allah Seribu Bangun Seribu Tuga Tasbih Zahra Menempel Pada Zahra Jadi besar Semuanya Berkaitan Pada Beliau Manusia Yang Agung Ini Maka Semuanya Menjadi Besar Karena Pemberian Rasulullah Sallallahu Aleyhi Aleyhi Akan Menjadi Besar Ketika Sayyidah Fatimah Memperoleh Tasbih Ini Dari Rasulullah Beliau Tidak pulang Ke rumahnya Langsung Pergi Ke Kuburan Hamzah Paman Rasulullah Sayyidah Syuhada Diambil Tanah Kuburan Hamzah Kemudian Tanah Itu Beliau Keringkan Beliau Jadikan Subhah Tasbih 34 Dan Itu Tasbih Fatimah Dari Tanah Kuburan Sayyidah Syuhada Hamzah Fatimah Ingin Menunjukkan Tasbih Ini Merupakan Syiar Tetapi Sekali Kenanglah Dengan Perjuangan Yang Dilakukan Oleh Hamzah Sayyidah Syuhada Dengan Tasbih Sekaligus Dengan Melaksanakan Perintah Allah Dan Berani Berkorban Untuk Menegakkan Kalimat Allah Dan Kemudian Ini Tasbih Fatimah Dimiliki Oleh Anak Fatimah Sampai Ketika Imam Hussein Gugur Maka Tasbih Diganti Dari Tanah Imam Hussein Tabarukan Bia Jaktura Ada Orang Datang Ketika Imam Ja'far Sedang Duduk Dia Bicara Kurang Jelas Telingah Sedikit Kurang Repot Dipahamkan Kata Imam Ja'far Kemarilah Dekatlah Jangan Kamu Lupa Mengucapkan Tasbih Zahra Akan Sembuh Telingah Maka Dalam Kitab Al-Asrar Al-Fatimiyah Disebutkan Ada 13 Keutamaan Dibalik Tasbih Zahra Pertama Tasbih Zahra Yang Mengungkapkan Akan Memperoleh Kebaikan Yang Besar Dari Allah Kedua Tasbih Zahra Ketika Waktu Tidur Ketika Ia Tidur Setelah Tidur Mengucapkan Tasbih Zahra Maka Seribu Allah Allah Akan Berikan Kepadanya Seribu Kebaikan Ketika Bangun Dan Seribu Kebaikan Lagi Ketika Ketika Mau tidur Seribu Dan Ketika Bangun Seribu Tasbih Zahra Ketiga Tasbih Ungkap Banyak Cuma Seratus Tetapi Nilainya Di Mizan Seribu Tasbih Zahra Keempat Menurut Al-Imam Ja'far Kami Lebih Senang Mengucapkan Tasbih Zahra Setelah Solat Wajib Daripada Solat Seribu Rakaat Karena Besarnya Dibalik Tasbih Zahra Keempat Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Mulia Untuk Mendekatkan Diri Selain Tasbih Zahra Tasbih Zahra Yang Suka Mengulangi Dan Meraktekkan Dalam Hidupnya Tidak Pernah Sengsara Selama Hidupnya Tasbih Zahra Ketika Kita Ungkapkan Kita Akan Mendapat Ampunan Dari Allah Dan Diampuni Setiap Apa Yang Kita Mohon Dari Allah Tasbih Zahra Akan Menyembuhkan Apabila Kita Punya Problem Di Telinga Kita Begitulah Sabda Jumam Ca'far Sadiq Tasbih Zahra Adalah Sesuatu Yang Paling Mulia Karena Kalau Ada Yang Lebih Mulia Dari Tasbih Zahra Maka Rasul Pasti Akan Memberikan Sesuatu Itu Tasbih Zahra Yang Mengungkapkan Tasbih Ini Oleh Allah Akan Diitung Sebagai Min Sekali Ngucapkan Oleh Allah Dihitung Termasuk Orang Yang Selalu Zikir Kepada Allah Dan Mungkin Masih Banyak Lagi Di Balai Ini Tetapi Yang Ingin Saya Sebutkan Semua Yang Berkaitan Dengan Zahra Menjadi Besar Menjadi Agung Karena Keagungan Zahra Seperti Semua Yang Menempel Pada Rasulullah Akan Agung Karena Menempel Pada Rasulullah Dan Orang Yang Paling Dekat Pada Rasulullah Adalah Fatimah Zahra Ayyul Ikhwah Dibalik Kajian Berkaitan Dengan Beliau Dan Mustahil Orang Bisa Mengkaji Siapa Fatimah Zahra Mustahil Orang Mengetahui Hakikat Fatimah Mustahil Tidak Ada Yang Bisa Mengetahui Kecuali Rasul Atas Allah Yang Memberikan Kepadanya Dan Perintah Allah Dan Orang Orang Yang Dekat Dengan Rasul Allah Tetapi Kajian Demi Kajian Fatimah Yang Pernah Kita Terima Ini Ialah Sebenarnya Bukan Cuman Harus Kita Berhenti Dalam Kajian Berhenti Dalam Sejarah Tapi Mulai Kita Menoto Hati Kita Menata Bagaimana Cara Memperoleh Cinta Kepada Zahra Bagaimana Cara Kita Mulai Memraktekkan Apa Yang Diperintahkan Zahra Bagaimana Cara Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Melalui Cinta Pada Zahra Dan Ini Tidak Bisa Hanya Diungkapkan Tapi Diwujudkan Dalam Kehidupan Kita Ketika Kita Melihat Zahra Adalah Orang Yang Mementingkan Orang Lain Mulai Kita Belajar Untuk Mementingkan Yang Lain Ketika Zahra Adalah Orang Yang Berani Mengungkapkan Kalimat Hak Apapun Apa Yang Terjadi Mulai Kita Ingin Belajar Untuk Menjadi Sedikitnya Meniru Walau Dari Awal Tahap Pertama Bagaimana Untuk Berani Mengungkapkan Kalimat Hak Ketika Zahra Adalah Orang Yang Paling Beribadah Kepada Allah Mulai Kita Nawaitu Untuk Mulai Sedikit Beribadah Mengikuti Zahra Karena Di akhirat Orang Yang Paling Untung Adalah Orang Yang Dekat Dengan Fatimah Zahra Karena Yang Dekat Dengan Fatimah Zahra Berarti Dekat Dengan Rasulullah Dan Yang Dekat Dengan Rasulullah Adalah Mereka Orang Orang Yang Paling Sukses Allah Gambarkan Kita Di Akhirat Kelap Kita Di Dunia Ini Wajib Mencintai Kedua Orang Tua Kita Wajib Allah Melaknat Orang Yang Berdurhaka Istri Terus Istri Pada Suaminya Kepada Kerabatnya Bahkan Mencintai Sesama Mumin Tetapi Semua Orang Yang Kita Cintai Di Dunia Ini Kelak Di Akhirat Akan Tidak Melihat Kita Pada Pas Tertentu Semua Akan Lari Allah Menceritakan Bagi Dalam Al-Quran Setiap Orang Akan Lari Dari Sudaranya Ibunya Ayahnya Anaknya Istrinya Semua Lari Yang Cuman Minta Kepada Allah Dan Kalau Kita Di Dunia Ini Punya Hubungan Dengan Dia Orang Itu Yang Akan Menyelamatkan Kita Di Akhirat Siapa Yang Cuman Mau Menyelamatkan Kita Kelak Di Akhirat Awal Yang Akan Membantu Kita Muhammad Ini Kemudian Rasul Berkali-kali Memajak Kita Agar Kita Mencintai Mereka Karena Di Saat Semua Orang Lari Dari Kita Orang Yang Paling Kita Cintai Pun Akan Lari Tapi Yang Tidak Lari Bahkan Memanggil Kita Menyelamatkan Kita Adalah Mereka Kalau Kita Tidak Berikan Cinta Yang Diminta Rasulullah Untuk Mereka Di Dunia Ini Kemudian Kita Untuk Mengikuti Jejak Mereka Mengamalkan Apa Yang Mereka Perintahkan Disini Kita Akan Malu Menatap Wajah Mereka Di Akhirat Dengan Wajah Apa Kita Menatap Mereka Untuk Mohon Syafaat Dan Semuanya Sementara Belum Kita Berikan Kajian Terhadap Ahlul Bait Mendorong Dan Membawa Kita Untuk Mulai Beramal Melaksanakan Apa yang Diperintahkan Ahlul Bait Kajian Terhadap Ahlul Bait Bukan Slogan Diungkapkan Bukan Tulisan Ditulis Tetapi Praktek Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Kita Mulai Bismillah Majraha Wa Mursaha Mengikuti Ahlul Bait Mustafa Sallallahu Alahi Wa'al Ini Yang disebut Rasulullah Masalul Ahli Bayti Fikum Kasafinati Nuh Man Rakibaha Najah Waman Takhallaf Anha Gharik Perumpamaan Ahlu Baitku Tengah-tengah Kalian Bagaikan Praunuh Yang Naik Ke Praunuh Selamat Yang Berpaling Dari Pelahu Ini Akan Sesat Tenggelam Dan Ancur Tidak Ada Hari Tanpa Mengikuti Mereka Karena Di topan Nuh Tidak Ada Waktu Untuk Selamat Kecuali Naik Dalam Praunuh Anak Nuh Walaupun Naik Paling Tinggi Sa'awih Ilah Jabalin Ya'simuni Min Siapa Yang Mendapatkan Rahmat Yang Naik Ke Praunuh Siapa Dari Kita Yang Ingin Memperoleh Rahmat Dari Allah Melalui Rahmatan Dila Alamin Cintailah Keluarga Muhammad Itulah Malam Ini Yang Bisa Kita Ungkap Berkaitan Dengan Zahra Dan Mudah Allah Tetap Memberikan Pada Kita Taufik Untuk Cinta Pada Zahra Ayah Zahra Suami Zahra Putra Puteri Zahra Keterunan Zahra Dan Itu Yang Kita Andalkan Di Akhirat Agar Allah Memberikan Syafaatnya Pada Zahra Kemudian Zahra Memberikan Kepada Kita Allahumma Bihak Fatima Wa Abiha Wa Baalihah Wa Baniha Wassirril Mustawda'i Fihah Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad War Zukna Hubba Muhammad Wa Ali Muhammad Allahumma Ahyina Ala Wa Amitna Ala Zahra Wa Ashurna Fizumrat Man Ahab Muhammad Wa Al Muhammad Ma Muhammad Wa Alihi Ya Kareem Allahumma Bihaq Al Arshi Wa Man Ala Hu Bihaq Al Wahy Wa Man Au Ha Hu Bihaq Nabi Wa Man Naba Hu Bihaq Al Bayti Wa Man Bana Hu Ya Samia Kulli Zahut Ya Jami Kulli Faut Ya Bari An Nufusi Ba'd Al Maut Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Atina Wa Jami Al Mu'minin Wa Al Mu'minat Fi Mashariq Al Ardi Wa Magharib Farajah Min Indika Ajilan Bishahadati An La Ilaha Illallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Ala Dhurriyat Yajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh